September rasanya tidak lengkap tanpa membicarakan film penumpasan pengkhianatan G30S PKI. Beberapa kalangan menyebut film ini sebagai film propaganda terbesar dan termahal yang pernah dibuat oleh Orde Baru. Film ini rilis pada 1984 dan menerima beberapa penghargaan bergensi. Film yang bercerita tentang kemenangan, TNI dan Orde Baru membumihamuskan PKI itu berdurasi 271 menit. Ada beberapa fakta tentang film ini yang wajib kamu ketahui. Salah satu penulis skenario pengkhianatan G30S PKI adalah Brigadir Jenderal, Brikjen, Purnawirawan Raden Panji Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 1983-1985. Saat itu pemimpin rezim Orde Baru, Suharto, berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia. Lantaran pengkhianatan G30S PKI adalah film propaganda, rezim Orde Baru mengongkosi produk film tersebut. Pengelolaan produksi film pengkhianatan G30S PKI dilaksanakan oleh Pusat Produksi Film Negara. Rezim Orde Baru mengklaim bahwa film pengkhianatan G30S PKI pernah menjadi film dengan biaya termahal di zamannya. Hitungan rezim Orde Baru menunjukkan bahwa ongkos produksi film pengkhianatan G30S PKI menyentuh angka 800 juta rupiah. Sempat menjadi tontonan wajib nasional pada setiap 30 September di stasiun televisi milik negara, TVRI. Film pengkhianatan G30S PKI akhirnya turun layar. Peraturan mengenai film pengkhianatan G30S PKI dihapuskan sejak 1998. Gegara peraturan itu, film pengkhianatan G30S PKI tak lagi menjadi tontonan wajib. 1998 adalah momentum bagi film pengkhianatan G30S PKI bersamaan dengan rontoknya Rezim Orde Baru. Belakangan ketahuan bahwa Nugroho Noto Susanto menulis kekeliruan sejarah di film pengkhianatan G30S PKI. Terima kasih telah menonton!